Jadi gue tau ada banyak banget divisi di bagian Nintendo. Kalo kalian liat di Wikipedia, divisinya itu ada banyak banget. Ada divisi gaming, ada Nintendo EPD, ada Nintendo Pictures, yang terkenal juga ada Monolith Soft dan sebagainya. Dan ada satu divisi yang menurut TLM, ini adalah divisi paling sibuk dari semua divisi yang ada di Nintendo. Nama divisinya adalah divisi hukumnya ya, atau legalnya. Ada aja dituntut sama ini perusahaan. Dan kali ini yang kena adalah Power World. Hai guys, sama gue Jotan Jot. Dan di video ngobrol Nintendo kali ini, gue bakal bahas tentang pertarungan antara Nintendo dan Power World. Oke, jadi seperti judul dan seperti intro, ini gue mau ngomongin soal Nintendo ngelawan Power World. Gue kasih tau backgroundnya story-nya dulu, sebelum gue kasih pendapat gue pribadi menurut kasus ini. Jadi, setelah 8 bulan, setelah perilisannya si Power World, Nintendo akhirnya menuntut Power World. Game yang mirip banget sama Pokemon. Tetapi ada tembak-tembakannya dan sebagainya. Jadi secara sekilas dari semua monster-monsternya, udah dipastikan ini tuh Pokemon banget. Secara sekilas ya, udah mirip banget lah. Bahkan ada komparasinya, seberapa mirip monster-monster di Pokemon dan di Power World, dibandingin tuh di websitenya. Kalau ini gak niru, ya setidaknya ini pasti terinspirasi banget dari Pokemon. Secara visual. Tetapi yang bikin haranya, Nintendo tuh tidak menuntut Power World dari sisi monsternya di Power World. Atau dari sisi visualnya, biarpun semirip itu. Justru dituntut sama Nintendo adalah dari segi mekanik gameplay-nya. Loh kok bisa? Sebenernya kan Power World dan Pokemon kan gameplay-nya beneran beda banget. Yang satu tuh kayak survival gitu, yang satu lagi kayak turn-based. Kan dua-duanya beda banget. Tetapi kita lupa, ada satu mekanik yang dipopulerkan oleh Nintendo, yang ditiru sama Power World. Yaitu, Gotta catch them all! Kalau udah tua pasti tau lagi itu, kayak gue. Yaitu cara mereka menangkap monster di Power World tuh mirip banget sama cara orang nangkap monster di Pokemon. Jadi itu yang dipermasalahin sama Nintendo. Karena gue rasa Nintendo tau, dia gak bakal bisa apa-apa kalau mempermasalahkan desain monsternya. Jadi dia mesti pake cara lain buat menuntut Power World ini. Dan mereka menuntut dengan cara lain, yaitu mekanisme gameplay-nya. Biarpun pas keluar kemarin, fansnya tuh udah pada pede ya, Nintendo tuh gak bakal bisa apa-apa soal Power World. Dan, pada akhirnya, kasus ini baru saja dimulai semenjak 19 September kemarin. Yang bikin fansnya Power World tuh juga ketar-ketir. Karena jujur aja, mereka tuh takut kalau gamenya tuh bakal ditutup sama Nintendo. Dan itu udah di website IGN di bawah-bawah gitu. Dan parahnya ya, menurut Grams ini ya, salah satu akun Twitter yang paling sedih benci ya. Tapi ya gak usah terlalu dipecah juga nih tweet-tweetnya. Kalau Nintendo tuh baru saja mematenkan elemen gameplay-nya Pokemon yang nangkap monster itu per Mei 2024. Lalu abis dipatenin, dan izinnya keluar pada Agusus 2024, akhirnya pada September 2024, Nintendo langsung menuntut Power World. Jadi pas Mei dia masukin patentnya, Agusus keluar patentnya, September Nintendo menuntut Power World. Tapi ya gue masih belum percaya lah ya, karena Nintendo kan dikit-dikit barang dan gameplay-nya tuh dipaten-patenin gitu. Kayak pas TOTK, Nintendo matenin gameplay-nya. Atau pas Switch 2 juga banyak banget yang dipatenin. Biarpun, patentnya tuh belum dulu dipake. Jadi memang sebenernya Nintendo tuh udah dikit-dikit mematenkan barang-barangnya. Jadi gue rasa sih rada gak make sense kalau Nintendo baru aja ngeluarin patentnya tahun ini. Apalagi dari IP Pokemon, ya notabene-nya udah lama banget IP-nya. Eh jadi gue rada gak percaya aja kalau dia tuh baru mematenkan mekanisme seperti itu di tahun ini gitu. Padahal kan IP-nya dari tahun 2000-an gitu, 2000 awal. Tapi sekali lagi gue gak tau apakah ini bener apa enggak. Karena ya rada gak make sense aja sebenernya. Oke, itu adalah ceritanya dibaliknya. Nah sekarang masuk ke pendapat gue pribadi. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalian bisa komen-komen dan biasanya sih gue balas komen-komennya ya. Khususnya juur aja gue kasian banget sama Palworth. Gue bilang Palworth ini ya indie bener gitu. Tetapi ingat, setelah gamenya keluar, Palworth itu berhasil mendapatkan revenue sebesar 500 juta dolar. Menurut om Simon Charles. Jadi ya kesuksesan Palworth ini bikin dia menjadi developer yang cukup banyak modal lah. Ya cukup punya modal maksudnya. Kalau di rupiahin itu omsetnya 7,5 triliun rupiah. Hal ini mengingatkan gue sama persis ketika Nintendo dituntut sama Warner Bros. yang masalah King Kong. Dimana Nintendo waktu itu masih kecil banget perusahaannya melawan perusahaan raksasa seperti Warner Bros. Tapi waktu itu untung Nintendo menang. Kalau waktu itu kalah ya, mungkin kita gak bisa lihat Nintendo seperti sekarang. Tetapi pertanyaan gue sekarang itu malah berbalik. Malah Nintendo yang udah besar berusaha menuntut perusahaan kecil seperti Pocket Pair. Apa Nintendo lupa kalau Nintendo tuh dulu pernah diperlakukan hal yang sama seperti itu? Apa dia juga lupa dia pernah ada di posisi Pocket Pair? Atau memang sengaja gitu. Dulu gue pernah dibully sama Warner Bros. Sekarang mungkin waktunya gue ngebully perusahaan-perusahaan kecil terinfirasi dari gue gitu. Gue gak tau juga apa yang dipikirin Nintendo. Dan gue juga gak bilang kalau yang dilakukan sama Pocket Pair itu 100% bener. Seperti yang gue bilang tadi. Secara sekilas memang mirip banget desainnya sama Pokemon. Dan cara nangkepnya juga sama persis. Yaitu nangkepnya lewat Pokeball. Gue gak tau apakah ada mekanik menangkap monster seperti itu sebelum Pokemon ya. Tapi yang pasti mekanik seperti ini memang Pokemon yang mempopulerkan. Jadi memang udah pasti dari si Power Word ini sengaja niru dari Nintendo atau memang beneran bosnya Pocket Pair ini gak pernah main Pokemon terus dia nyiptain mekanisme seperti itu gitu. Nanti maksudnya gak? Jadi apakah Pocket Pair ini sengaja niru Pokemon atau memang ngelempar bola itu ide darinya CEO-nya sendiri gitu. Dari Pocket Pair sendiri gitu. Sebenarnya sih buat gue sih gak make sense kalau misalkan CEO dari Pocket Pair itu gak pernah main Pokemon sama sekali. Dan dia nyiptain mekanisme seperti itu. Gue rasa sih gak make sense sama sekali. Lebih make sense kalau dia melihat Pokemon dan dia pengen bikin game yang mirip Pokemon gitu. Terus dia udah pasti semuanya terinspirasi dari Pokemon. Jadi gue gak yakin kalau memang semua yang ada di Power Word itu semuanya ide dia sendiri gitu. Gak. Gue sih gak yakin sama sekali. Masa dia gak pernah lihat Pokemon sama sekali sih? Masa dia gak pernah lihat si S itu ngelempar Pokeball terus nangkap monster? Masa itu semua ide dia gitu. Gue sih rada gak percaya, rada gak make sense. Jadi udah pasti gue rasa ada beberapa hal yang terinspirasi atau dia niru dari Pokemon. Di sisi lain sebagai Nintendo gue ngerti kalau Power Word itu misalkan dibiarkan seperti itu bakal ada game-game yang mirip sama Power Word ke depannya. Dan Nintendo semakin susah juga ngelindungin IP-nya karena makin banyak dan makin liar. Dan di podcast gue sebelum-sebelumnya gue juga setuju dengan yang dilakukan Nintendo dalam mempertahankan IP-nya. Tetapi untuk khusus kali ini mungkin posisi gue lebih mendukung Pocket Pair ya selaku pengembang dari Power Word. Gue ngerasa kasian aja kalau game itu ditutup gara-gara mekanisme yang simple. Simple dalam arti itu cuma satu fitur dari puluhan fitur yang ada di Power Word. Karena gue main Power Word sendiri tuh beda banget feel-nya sama Pokemon. Pokemon-nya juga beda jadi biar pembentuknya sama secara konsep game-nya itu cukup beda. Karena ini survival ada terus ada bangun-bangun rumahnya juga ada bisa ngumpulin resources juga. Jadi biarpun ada beberapa kemiripan tetapi game-nya itu beda banget satu sama lain cuma visualnya aja mirip. Kasian aja sebenarnya dan gak fair aja kalau mereka itu harus ditutup seperti itu. Dan gue ngerasa harusnya Nintendo tuh lebih ngertiin posisinya si Power Word juga karena mereka pernah ada di posisi itu. Apalagi kalau mereka tuh beneran melakukan apa yang dibilang si Grams tadi dimana mereka matiinin satu mekanisme demi matiin si Power Word ini. Gue ngerasa sih mereka cukup jahat. Gue gak tau juga apa kalau gue jadi penting ini akan melakukan hal yang sama seperti Nintendo. ya gue gak tau juga mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Karena kalau liat watak Nintendo dari dulu udah pasti sih mereka nuntut Pocket Pair si Power Word. Karena ya memang itu kerjaan divisi lawyer Nintendo sebagai divisi paling sibuk di perusahaannya. Terus apakah Pocket Pair juga beneran 100% gak niru Pokemon sama sekali atau dia secara gak sengaja meniru Pokemon gak mungkin lah udah pasti terinspirasi dari Pokemon. Dan kalau udah terinspirasi pasti ada unsur menirunya. Sedikit banyak lah. Dan Nintendo being Nintendo sebagai pelindung IP-nya yang paling ketat di dunia game dan seharusnya developer-developer juga udah pada tau. Apalagi Pocket Pair juga perusahaan Jepang juga gitu. Dia udah pasti tau lah seberapa ngehaya si Nintendo ini. Dan dia udah tau begitu dia masih buat game seperti itu. Jadi sebenernya sih udah gak heran kalau suatu saat Nintendo bakal menuntut Pocket Pair. Dan di Jepang sendiri lebih banyak tuh yang balai Nintendo karena IP atau Intellectual Property itu kan sangat diharga di Jepang ya. Jadi cukup wajar gue liatnya kalau Nintendo lebih dibela di Jepang dalam kasus ini. Tetapi mungkin salah satu kelebihan Nintendo bisa gue tanggap. Ya si Nintendo tuh ngehaya tuh levelnya udah tingkat dewa. Dia tau dia gak bisa nuntut dari desain-desain monsternya. Dia ngambil jalan lain yang gak disangka-sangka sama orang-orang. Dan kalau ini beneran menang lagi ya. Either dia menang gara-gara ke ngehayaan dia atau ke pinteran dia gitu. Dan ya antara pinter dan ngehaya ya dua-duanya beda tipis lah. Tapi kalau sampe power ditutup ya kasihan sih. Kasian orang-orang yang kerja. Kasian gamer-gamer yang suka power. Kasian gue juga gitu. Karena gue juga main power dan gue nunggu sampe game-nya tuh rilis full game-nya. Gue main early access-nya ya udah banyak kontennya. Tapi ya gue tetep sekarang lagi nunggu ketika ntar game-nya udah full rilis. Paling gak kalau memang setidaknya Nintendo menang ya setidaknya biar rendah aja lah dan mekanisme itu diganti gitu. Tetapi inget ya Nintendo pernah ada di posisinya si pocket pair dan menang gitu. Jadi ada kemungkinan kalau power ini bakal menang juga belum tentu kalah juga. Jadi kita ikuti kasus ini terus aja karena udah pasti seru gitu. Dan sekali lagi udah tau perusahaan yang suka nonton. kayak begitu si pocket pair juga mestinya tau apa yang dihadapin kalau misalkan yang ngeluarin game seperti itu yang collecting monster-nya tuh mirip-mirip sama Pokemon ya. Jadi jujur aja sebenarnya gue gak heran juga sih ya kalau misalkan pocket pair akan berhubungan langsung sama Nintendo sama lawyer-nya gitu. Jadi ya udah tau perusahaan Nintendo sengehnya itu dia masih bikin game Pokemon semirip itu. Jadi jujur aja lah guys ya kita juga gak heran ya kalau suatu saat nanti si power ini akan berhubungan langsung melawat hukum sama Nintendo ya. Jujur aja kita juga udah gak kaget lah kalau hal ini terjadi itu sebenarnya kita udah gak kaget. Oke sekian dulu dari gue ya guys ya kalau ada topik-topik Nintendo apa lagi mau diomongin bisa tulis-tulis di kolom komentar. Oke dan kita ketemu lagi in the next video. See you guys.